ini saat cemah juga tuh titik balance nya pas ada disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua dengan saya yang kemarin-kemarin menampilkan beberapa pisau dan sudah mencoba mereview beberapa pisau kecil-kecil nah untuk saat ini saya akan menampilkan sebuah pisau yang sekitar 8 bulan yang lalu saya tampilkan juga di channel ini tapi dulu saya tidak jelaskan itu speknya tuh seperti apa gitu kan pisau itu saat ini sudah lama menemani saya sudah tidak kondisi baru lagi tetapi karena dirawat dengan baik dan dipergunakan sebagaimana fungsinya maka pisau itu itu alhamdulillah di tangan saya tuh awet gitu kan kondisinya itu masih enak dipandang masih nyaman digunakan terus masih layak lah untuk di koleksi nah ini dia pisau ini memang bukan original gitu bukan ofisialnya karena ofisialnya itu lumayan tinggi harganya dan di kita tuh belum tersedia sehingga kami bersiniat berinisiatif untuk membuatnya sendiri sambil menunggu pisau rainbow yang ofisial itu di Indonesia tersedia walaupun kita memang bisa membelinya gitu kan tetapi kita harus merogok ocek dalam tuh untuk mendapatkan pisau yang ofisial tersebut karena harganya tuh lumayan tinggi itu pertimbangan kita nah kita jika kita membuat sendiri harganya tuh bisa kita pangkas budgetnya tuh tidak terlalu besar minimal setengahnya lah setengahnya maksimal setengahnya gitu ibarat harga pisau yang ofisial itu di atas 2 juta karena dengan ongkirnya juga yang mahal terus pajaknya juga tinggi ibaratnya gitu kan nah kita bikin di Indonesia tuh bisa dari budget 350 ribu sampai dengan budget 1 juta 900 atau 2 juta lah tergantung budget kita ya jika budgetnya tinggi disesuaikan jadi para pembuat pisau tersebut menyesuaikan kualitasnya itu dengan harganya gitu ibaratnya ada harga ada barang jika kita memesannya dengan harga mirip ya kualitasnya juga ya segitulah adanya nah ini pisau yang menemani saya kemana-mana kebun maksudnya tapi jika ke kebun saya selalu membawanya ini dan ini ketajamannya itu sudah sudah berkurang karena sering saya pakai tapi tajamnya masih masih tajam ini tidak pernah saya asah sekalipun itu sampai saat ini selama 8 bulan selama saya gunakan ke kebun ini tidak pernah saya asah sama sekali ini sangat nyaman digenggang enak sekali ini saat seimbang juga tuh titik balance nya pas ada disini jadi maker Indonesia juga tidak kalah lah dengan maker-maker yang sudah internasional gitu ibaratnya di Indonesia tuh banyak pembuat-pembuat pisau yang canggih dan ahli tinggal anda memilih nah sekarang kita bisa lihat ini pisaunya masih kondisinya masih seperti dulu tidak ada yang berubah hanya mungkin ketajaman yang berkurang karena tidak pernah saya asah sama sekali pisau ini bahannya itu bahan baja D2 atau K110 kodenya itu keunggulan dari baja D2 itu lebih tahan karat jadi tidak terlalu harus diperlakukan secara khusus seperti baja-baja yang lain kalau untuk baja D2 itu ketahanan karatnya itu lebih baiklah hampir setara dengan stainless steel tetapi untuk ketajaman dan ketangguhan tidak diragukan gitu kan nah panjang bilahnya itu sekitar 22 cm 22 cm ya segini untuk tebalnya sih lumayan tebal sekitar 6 mm tebalnya cukup tebal dan ini full sampai ujung sini tidak ada sambungan jadi tidak akan pecah handle nya terbuat dari micarta bukan kayu dengan motif-motifnya seperti ini untuk ini nya terbuat dari Duralium ini tidak berkarat juga nah untuk karat itu sudah terlihat sedikit terlihat karat di bagian gagang dan belum sempatnya bersihkan di sini nih terlihat karatnya nih nah ini mikarta ini bukan kayu untuk bepelnya ini dibuat mikro mikro bepel jadi tidak kalau istilah Sunda mah tidak ramping seperti pisau cutter gitu kan ini mikro bepel istilahnya kalau di dunia bilah nanti di video selanjutnya saya jelaskan tuh mikro bepel itu apa gitu kan nah seperti ini ini tajamnya masih sih masih tajam ini asli buatan karya anak bangsa asli buatan Indonesia jika anda jika teman-teman ada yang berminat memiliki pisau seperti ini teman-teman bisa hubungin whatsapp yang ada di deskripsi beliau adalah pembuatnya sarungnya ini terbuat dari kulit tebal banget ini kulit sati asli gitu kan ini asli bukan kulit imitasi makanya awet gitu tuh jadi kulit tuh bisa menyerap dan lebih elegan yang klasik lah style klasik ini sangat nyaman digenggam dan disini ada pengaitnya seperti hanya di film-film saja ini tidak terlalu mahal lah setengahnya dari harga kisau rainbow yang official tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati